Intro Halo, saya Selfers Jumpa lagi dengan saya Resi Kursus Masak Online Barang Sajang Sedap Kali ini kita akan membuat kap-kap goreng Saus asam manis Buat yang sebelum masuk ke proses pembuatannya Kita lihat dulu disini bahan-bahannya sudah ada Eh, di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Satu ekor ikan kakap ini sudah di filet Dan sudah kita potong panjang juga Dan ini juga sudah dimarinasi Lalu untuk ada 2 sendok makan minyak Untuk menumis Dan untuk bahan pelapisnya Ada 100 gram tepung terigu protein sedang Ada 25 gram maizena 1 sendok teh bawang putih bubu Setengah sendok teh garam 1.4 sendok teh merica bubuk Dan ini sudah ada Setengah sendok teh baking powder Dan ini ada 75 gram havermuth Untuk bahan pencerupnya Disini ada 100 gram tepung terigu Protein sedang 225 mili air Dan 1.4 sendok teh garam Dan untuk saus asam manisnya Ada Setengah buah bonggomba Yang sudah diiris panjang Ada 100 gram nanas Yang sudah dipotong-potong 1 buah wortel Yang sudah dipotong Korek api Lalu ada Satu batang daun bawang Ini sudah kita potong 4 cm Dan ini dihiris halus ya Dan ini sudah ada Garam 3.4 sendok teh Ada gula pasir 1 sendok teh 5 sendok makan saus tomat 400 ml air Dan yang terakhir Ada setengah sendok makan tepung maizena Nah itu tadi bahan-bahan Untuk membuat Kakak goreng saus asam manis Sekarang langsung aja Kita masuk ke proses buatannya Eh sebelum masuk ke proses buatannya Untuk social workers yang sudah hadir Jangan lupa untuk absen Saya selalu harus nontonnya dari daerah mana aja Dan kalau ada yang mau tanya Ih boleh banget Langsung aja tulis di kolom komentar Oke sekarang langsung aja Yang pertama kita akan membuat Campuran bahan pencelup Dan juga bahan pelapis Nah untuk bahan pencelupnya Disini ada 100 gram tepung terigu Kontain sedang Lalu ada 1.4 sendok teh garam Yang dicampur dengan 225 ml air Nah ada-ada yang bergabung nih Dari Aurelia Reski Karina Karina Dari Padang hadir Halo Aurelia Padang Wilkis yang selalu ditunggu Medan hadir Terus ada dari Hai Mbak Resi Dari Raka Katanya ini penggemar rahasia Ada dari Tari Jakarta Utara hadir Yuli Holi Bandung hadir Nadirah dari Makassar Dan ada Bundana Rendi Dari Cilegon Banten hadir Wah ini banyak banget yang sudah hadir ya Halo seselamat siang semuanya Bupik Bandung juga Palembang hadir Nah ini dari warga Instagram Nah dari warga Facebook Juga sudah banyak yang bergabung nih Ada dari Makassar Terlambat dari buku kirek Wah ini baru terlambat sini ya Katanya lagi bikin apa nih Kita sedang membuat Kakap goreng Saus asa manis Nah ini tadi bahan penculupnya Sudah kita buat Sekarang untuk bahan pelapisnya Ada 100 gr tepung terigu Lalu ada 25 gr tepung mezena Ini semuanya kita mix jadi satu Satu sendok teh Bawang putih bubuk Lalu ada garam Setengah sendok teh Seperempat sendok teh meri campur Yang akan kita campurkan dengan baking powder Setengah sendok teh Dan yang terakhir kita tambahkan dengan half permutu Nah ini yang bikin beda ya Iya betul Yang bikin beda Kita menggunakan half permutus ini Untuk bahan pelapisnya Ada dari Enning Ratmaningsi Halo selamat siang Halo selamat siang Ada dari Ada dari Rica Subang Sang Suarsana Denpasar Meri Lauren Dari Sabah Malaysia Timur Hadir Iga Yustiana Bengkulu Lucy Lampung Roseliani Dari Padang Ada Drozdoang Aceh Dan ada dari Ani Imankan Kendari Hadir Kendari juga Hadir Halo selamat siang Selamat bergabung Nah ini sudah Jadi untuk bahan pelapisnya Jangan lupa Untuk memanaskan minyak Disini sudah Saya panaskan Minyaknya Jadi bisa langsung Kita olah aja Wah ini digesep dulu Kalian Ada salam Dari Banda Aceh Dari Depi Depi Apriliana Halo Banda Aceh Ada pertanyaan Dari Puguki Reha Vermut Dengan Oatmeal Sama gak kak? Vermut Sama Oatmeal Sama ya Selamat Salam Dari Kota Malam Amanda Octavia Selamat Siang Nah jadi yang pertama Disini akan kita Masukkan ke dalam Bahan pencelup Satu Dini Surabaya Hadir Halo Nah yang baru Bergabung Kita lagi Buat Kakak goreng Saus Asam Manis Nah kakak gorengnya Disini sudah kita Filetting Dan kita potong Panjang Seperti ini Jadi sudah Lepas dari Durinya Jadi Dagingnya Sudah Dibilat Jadi Durinya Sama kepalanya Bisa dibuat Kalgu ikan Atau Betul Dagingnya Dibuat Tatap goreng Saus Asamani Nah ini Minyaknya juga Sudah panas Bisa langsung Kita goreng Ada dari Kadina Salam dari Probolinggo Citra Dari Kota Makassar Dan ada Dari Ibunda Alan Rose Salam dari Kepanjen Malang Oh ini yang mampu Jauh-jauh banget Halo Halo Semua Ini kita Untuk menggorengnya Tidak Menbutuhkan api Yang lebih besar Jadi cukup Dengan api sedang Api sedang Yang digunakan Ada dari Delta Pelanguaru Halo Hai Dari Singapur Taiwan Hadir Dan Lost Angels Juga hadir Gorengnya Deep Fry Atau Cellopry Ini kita deep fry Jadi dia harus Terendam Si ikannya Semuanya Ini kenapa Kita menggunakan Api Jangan terlalu besar Jadi saputnya Nanti si Pelapisnya Sudah matang Tapi dalamnya Belum Jadi kita menggunakan Api sedang Tapi sebelumnya Minyak gorengnya Sudah harus panas Ada dari Warumah Benteng Salam dari Cimangis Halo Cimangis Ada juga Salam dari Batu Hamidah Batu Halo Halo Batu Los Angeles Kebonjeruk Lumajang Halo Semuanya Ada tetangga kita juga Ternyata Nyatanya Kebonjeruk Daerah Boleh-boleh Mantir Biar tahu Ini Gimana rasanya Ya Ini bau gurinya Sudah keluar Baik Bau Bukan gorengnya Enak banget Bukan gorengnya Sudah Sudah banget Bukan gorengnya Kita menggunakan Hafer Musa Di pada saat Di bahan-bahannya Ini bisa Jangan Seperti ini Jadi unik Ada 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 Apa ya Namanya Flag Flag Dari Si oatmeal Itu Kalau Tidak Mau pakai Oatmeal Atau Hover Mungkin Tidak bisa Menggunakan Cornflake Ya Mbak Korin Jadi Lebih crispy Lagi Kalau Tidak Menggunakan Cornflake Halo Garut Ada Pertanyaan Dari Drus Doang Maaf Kaka Tanpa Saos Kalau Cabelnya Kita Rebus Sama Bawang Potu Jadi Saos Atau Manis Atau Gimana Nanti Kita Lihat Saos 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 Kita Buat Jadi Tidak Cuman Sikannya 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 Kita Menggoreng Sikannya Ada Dari Biming Mulia Ditengin Bisa Aku Dari Toba Makanya Ikuti Nonton Videonya Sambal Biar Bisa Dan Langsung Stratek Di Rumah Apalagi Khusus Masak Online Bars Sajang Sedang Itu Tidak Disput Ya Ya Boleh Bertanya Apa Dan Bisa Request Apapun Halo Garut Selamat Siang Kakak Salam Dari Kota Simahe Halo Selamat Siang Simahe Ada Juga Dari Dewi Setiawati Halo Bandung Datang Sobolingo Dari Uni Kulsum Juli Pras Setiawati Halo Dari Pasti Jawa Tengah Ada Sasa Tepungnya Ini pakai Tepung Protein Apa Nika Tepungnya Kita Menggunakan Tepung Protein Sedang Kalau Di Pasaran Biasanya Protein Sedang Merknya Sikitiga Biru Ada Ini Ada Yang Pengen Diulang Bahan Tepung Jadi Bahan Tepung Ada Dua Jadi Bahan Penjelup Dan Bahan Pelati Bahan Penjelup Ada 100 Gram Tepung Protein Sedang 225 Milit Air Dan Seperempat Sendok Teh Garam Itu Diaduk Jadi Satu Nah Untuk Bahan Pelatis Ada 100 Gram Tepung Serigu Protein Sedang 25 Gram Maiz Senang 1 Sendok Bawang Putih Bubuk Setengah Sendok Teh Garam Seperempat Sendok Teh Merica Bubuk Setengah Sendok Teh Backing Powder Dan 75 Gram Hap Shen Sheldoh atl prihomme Pdye SpOK Om Sendok Sендok Tepung Terima kasih.